Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Kita jumpa lagi ya di podcast pagi Titik Balik Perubahan Kali ini Sudari Rabu ya Jadi pagi ini kita akan Ditemani oleh Bang Dhani Bang Dhani Siap Mas Siap Sebelum kita awali podcast kita pagi ini Kita berdoa Sejenak supaya apa yang kita dapat pagi ini Bisa bermanfaat Berdoa Silahkan Selesai Terima kasih teman-teman Teman-teman harap disimak ya Nanti Di akhir sesi Silakan Bertanya Tentang materi atau apapun lah Bang Dhani Oke Monggo Bang Dhani Ya terima kasih Mas Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya teman-teman Sampai jumpa lagi Pabu pagi ini Jadi Mungkin saya mau review dulu ya Review yang Yang kemarin mungkin belum saya simpulkan Saya simpulkan Kemarin kan Saya mencoba Apa Menampaikan Tentang melampaui dualitas Ada berapa poin sebenarnya yang Yang ingin saya sampaikan Yang pertama itu Lampaui dualitas itu kan ini ya Melampaui Dualitas Ini artinya kan Menerima ya Menerima Dualitas ya Ya baik Ya baik Borok ya Baik Tentang melampaui dualitas itu Apa adanya Apa adanya ini Maknanya adalah Tidak 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 ditapsiri ya Tidak dianalisa Ya Harus ada lagi Tanpa apa Apa namanya itu ya Tanpa persepsi ya Ini sebenarnya satu Satu paket saja Jadi itu dia melihat Menerima dualitas itu Apa adanya Apa adanya itu Ya kita sadar Tanpa Satu lagi Tanpa melebeling Tanpa Melebel Ini penting Jadi Begitu Kita mengalami dualitas Ya melihat saja Secara apa adanya Tanpa ada Begitu kita mulai Persepsi Itu sudah Intervensi pikiran itu kuat Karena pikiran ini kan Di skritual itu Juruhi apa ya Monkey mind Multi mind Ini gampang kali Dia mengambil alih Ya kan Kalau tidak kita sadari Dia yang Menguasai kita Pada akhirnya nanti Dia akan Manggil lagi Merecol lagi Tautos yang lain Dia panggil semua Pada akhirnya kita Larut disitu Nah maka Begitu kita Sudah Sadar untuk Oh ya melihat ini Secara apa adanya Nah maka nanti Kita dapat Melihat hidup itu Jadi hidup itu Adalah jadi Exit ini Hidup itu Adalah Menerima ya Belajar ya Belajar menerima Belajar Menerima Sesuatu yang Tidak kita Inginkan ya Belajar menerima Sesuatu Yang Tidak kita Inginkan Dan Belajar Melepaskan Sesuatu Yang kita Inginkan Saya Menemukan Ini Ternyata Kehidupan Hidup itu Begitu Setiap hari Hasil pengalaman Sehari-hari Saya itu Oh iya Jadi selama ini Kan kita Enggak 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 Di dalam Bahwasannya Oh iya Setiap hari kita Berinteraksi Terutama Sama anak istri Itu kan Kita Mengalami Mengalami Dualitas itu Selamanya Dualitas itu Kita menjebak kita Untuk memilih Salah satu Dorongan Si main ini Kan begitu Menjebak kita Untuk Milih salah satu Saja Jangan Milih yang enak-enak Saja Memang itu Provokasinya Seperti itu Bisa dari Saja Masih berada Di Dualitas Empiris itu Akhirnya Apa itu Kita mencoba Melihat Oh iya Ini kalau Saya selalu Memutuskan Untuk Apa Untuk memilih Salah satunya Itu akan Membangun Rumah-rumah Kegalauan Rumah-rumah Apa Ya Penderitaan lah Tanpa kita Sedang bangun Itu Tapi kalau untuk Urusan duniawi Ya silahkan Urusan duniawi Kita hidup Di dunia kompetisi Ya kita harus Memahami Mengerti Bahkan ahli Dualitas itu Mengerti tentang Baik-buruk Mengerti tentang Hal-hal yang terkait Dengan dualitas itu Sendiri Kan itu dia Tapi kalau Untuk Untuk Kita Berjalan di ranah Spiritual Di dunia Batin Dunia kedalaman diri Itu Tidak bisa Kita Tidak bisa Milih siang Karena kita akan Ngalami malam Ya Kalau kita Memutuskan Salah satu Saya hanya memilih Siang saja Berarti kita menjadi Oposisi Anti Bahkan Anti terhadap Malam bahkan Para hal Kehidupan itu Hukum semesta Dibuat Tuhan itu Adalah Dualitas itu Menjadi sebuah Kinescayaan itu Tidak bisa kita hindari Bahkan di dualitas itu Disitu juga Sanurihim Ayatina fil Afaki Wa anfusihim Kan itu Bahasa Al-Quran Artinya Tuhan Aku Menunjukkan Kebesaranku Hadir Sebagai Tanda-tanda Dalam Dualitas itu Nah Jadi Itu Menjadi Bagian dari Salah satu Apa Tampilan Tajalinya Apa Kesadaran Tuhan Wujud Allah itu Dalam Transfigurasi Dualitas itu Jadi dia hadir Di dualitas itu Cuman kan Ketika Kita mengalami Dualitas itu Kita Perdorong Karena memang Seperti yang lalu Kelas itu Saya bilang Provokasi ego Kita ini Eh bukan Provokasi Apa Kita itu Sudah sekian lama Sekian lama Dari umur Berapa tahun Sudah Teridentifikasi Sebagai Yang ego itu Ego itu kan Artinya saya Saya yang Yang kecil Saya yang Personalitas Dan identitas Ini perlu Perlu Saya ulangi lagi Itu Niklas Tasawuf Saya sering ulang Sampai kita paham Ego itu Yang mana sih Itu itu Perlu ditekankan Terus Diingatkan Bicara ego Bicara personalitas Dan identitas kita Itu penting Dia bukan Sesuatu yang Ini Tapi Dia adalah Bagian diri kita Yang Hasil dari Pengkondisian sosial Dari kesedaran kolektif Itu Di luar diri kita Jadi Itu penyematan Ke dalam diri kita Yang Bukan kita Sesungguhnya Jadi itu Perlu dipahami Bicara ego Ego itu kan ada dua Kalau bicara ego Di psikologi Beda lagi Kalau ego Di spiritual Itu beda lagi Pasti dipahami Dari Epistemologi Gimana nih Kalau bicara ego Kalau bicara ego Paham dulu Ego yang mana Yang Abang bahas Kalau ego Di psikologi Itu sebagai penengah Bagus saja Justru yang Itu Yang harus Dilarutkan Keinginan itu Baru ada Super ego Kalau di spiritual Ego itu Saya Saya yang Yang kecil itu Artinya Saya yang personalitas Dan identitas Ini Dipegang Di gigit Bila perlu Arut paham dulu itu Personalitas itu Yang mana Dibabar lagi Personalitas Misalnya saya Oh Dhani Kan itu kan Agama Islam Apa lagi itu Pengurus Suros ini Apa lagi Bapaknya Sianu Itu itu Yang terkait Dengan personalitas Saya Tinggi badan Sekian Wajah kayak gini Tentang Kepribadian Itu itu ego Itu dipahami Jadi kita Tuntas Bicara ego Bicara ini Mungkin Bicara ego Selama ini Kita Simpulkan Ego itu Suatu yang Negatif Enggak Dia hanya Bagian Proses Dibikin Tuhan Untuk diri kita Untuk kita Mengerti Yang mana Bukan ego Nanti itu Simpulnya itu Ini ego Yang mana Bukan ego Nanti bisa Mendistingsinya Disitu Contoh gini Contoh Pagi tadi Siapa Jadi Saya bangun Pagi Begitu bangun Pagi itu Tiba-tiba Kusut Kusut Kok Ruwet saja Pikiran Kusut Ruwet Mandi Mandi Mungkin ngopi Ngeteh Tiba-tiba Timbul cerah Sedikit Ini Tidak Coba Diamati Tadi Saya tulis Bangun Pagi Ada pengalaman Yang Pertama itu Namanya Saya Galau Suntuk Berikutnya Setelah mandi Dan Nyeruput kopi Atau teh Saya Sedikit cerah Sedikit Cerah Coba diamati Pernah tidak kita bangun Pagi itu Mengamati itu Jadi Tadi Bangun Saya kok galau Berikutnya Saya setelah mandi Loh Cerah Jadi Ada Ada dua Keadaan Ya kan Suntuk Dan Cerah Pernah tidak kita Tanya Loh kok Saya tahu ya Saya suntuk Kok saya tahu Saya cerah Kesadaran itu kan Kesadaran itu Kesadaran itu Bukan seperti saklar Hidup mati Itu enggak Maksudnya itu Yang hidup mati Hidup mati Itu pikiran kita Ya kan Jadi pikiran Memunculkan Pengalaman Rasa Di Diri saya Suntuk Baru cerah Jadi kan Saya ini kan Tidak berubah Saya ini Tidak berubah Ya Ini kan Kesadaran Yang berubah Itu apa Pengalaman Yang diproduksi Oleh pikiran Saya oleh Mind Suntuk Cerah Apalagi Mungkin nanti Mereka terasa aja Atau Bete Atau mungkin Lagi nanti Itu pernah Tidak diamati Jadi yang mengetahui Suntuk Itu siapa Yang mengetahui Cerah Itu siapa Coba mundur Ke belakang Di balik Itu rasain Karena kesadaran Tidak berubah Kalau di Praktisi-praktisi Spiritual Kan sering kita Dengar kelas Itu Di buku Hawkins Juga Kesadaran Itu kan Digambarkan Seperti layar 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 bioskop Layar lebar Di dalam Layar itu Ada 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 Pilim Berkecamung Bergojolak Di situ Ada kesediaan Ada penderitaan Ada kematian Di situ Tapi Berpengaruh Tidak sama Si layar Justru si layar Itu Menfasilitasi Mencahayai Menfasilitasi Dia Nanti Seiring Durasinya Selesai Film itu Kembali lagi Layar Itu menjadi Ya Jadi Praktisi Kesadaran Itu Sering Menganalogkan Itu Bahkan Di Bukokin Juga Seperti Itu Jadi Kita Harus Menurut Yang mana Kesadaran Itu Kita Mesti Lihat Di Kehidupan Sehari Itu Atau Saya Pernah Mencontohkan Itu Tadi Malam Kita Tidur Siapa Tadi Malam Tidurnya Yang Kules Yang Dreamless Tanpa Mimpi Ya Jadi Kan Itu Dia Tanpa Mimpi Atau Dia Mimpi Dia Mimpi Dia Mengalami Kehidupan Di Situ Mungkin Dia Mengenai Mobil Dia Melihat Rumah Melihat Pohon Bahkan Dia Melihat Dirinya Sendiri Di Situ Melihat Anak Istrinya Bahkan Dia Mungkin Dikejar Ranjeng Di Situ Ada Kehidupan Di Situ Nah Ketika Dia Mau Dikejar Mungkin Ada Apa Mungkin Punya Permasalahan Mau Di Adili Mau Di Eksekusi Dia Terbangun Dari Tempat Tidur Dia Bangun Dia Wake up Oh iya Ternyata Aku Tadi Mimpi Yang Menyadari Mimpi Itulah Yang Perlu Diningkat Dia Ada Kita Ada Dalam Mimpi Tapi Itu Bukan Tubuh Kita Kita Tidur Itu Siapa Yang Menyadari Itu Saya Mau Kasih Poin Itu Yang Bisa Aplikatif Sehari-hari Untuk Diamati Nanti Ini Terkait Dengan Gerak Jiwa Itu Diamati Yang Tidur Pulas Juga Begitu Yang Deep Consistence Dia Tidur Pulas Begitu Bangun Dia Legah Saya Tanya Loh Abang Tadi Malam Tidurnya Gimana Wah Tidur Pulas Bangun Kok Tau Dia Tidur Pulas Padahal Secara Fisikal Dia Panca Indra Tidur Tapi Kok Tau Dia Tidur Pulas Nah Itu Coba Diamati Biar Kita Bisa Melihat Mana Kesadaran Kesadaran Tidur Tidur Belajar Di Kelas Vedanta Kesadaran Seperti Sinar Matahari Sinar Matahari Mencahaya Terus Tidur Bumi Ini Yang Diteranginya Tidak Berpengaruh Sama Dia Tidak Tidak Mempengaruhi Tugasnya Mencahaya Itu Aktif Bukan Pasif Kita Bilang Penyaksi Penyaksi Tapi Penyaksi Di otak Kita Pada Akhirnya Menimbulkan Observer Pengamat Pasif Pada Akhirnya Padahal Dia Aktif Seperti Analogi Terdekat Mempermudah Kita Memahaminya Seperti Sinar Matahari Selalu Karena Ruh Itu Berpendar Terus Berpendar Terus Dia Tugasnya Hanya Menyinari Terus Disinar Terus Tetap Aktif Kalau Penyaksi Yang Diam Nanti Kita Dibawa Ke The Observer Pengamat Pasif Nah Itu Perlu Seperti Saya Ngomong Di Zoom Ini Mungkin Saya Bawa Analogi Ini Asik Juga Pernah Kita Menyadari Saya Ngomong Di Zoom Saya Ngomong Sama Siapa Ada Kesadaran Layar Kesadaran Layar Dalamnya Ini Banyak Partisipat Saya Ngomong Sama Layar Kesadaran Layar Ini Membawa Saya Melihat Oh Iya Dalam Layar Ini Banyak Yang Hadir Sahabat Saya Di Sini Kan Ada Mas Siapa Ada Segala Macem Kita Berada Di Fasilisasi Layar Ini Kesadaran Layar Ini Yang Saya Katakan Absolute Reality Realitas Absolute Atau Kesadaran 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 Memfasilitasi Semua Nah Kalau Kita Bawa Ke Tuhan Kita Berada Dalam Tuhan Tuhan Meliputi Semua Maka Ketika Kita Sudah Mencoba Untuk Merasa Independen Di Semesta Ini Ya Itu Kita Menderita Maka Dibilang Saya Kutip Di Al-Quran Itu Semua Apa-apa Yang dilangit Dan Bertasdih Pada Allah Bertasdih Itu artinya Mengarungi Dia Berada Dalam Allah Tuhan Gak Bisa Lepas Tapi Kita Secara Kuantitas Secara Kualitas Pengen Independen Pengen Merdeka Dari Allah Itu Sendiri Disitulah Mulai Pengen Ada Keterpisahan Didorong Oleh Maka Setelah Kita Membangun Peneritaan Itu Maka Saya Coba Bawa Analogi Ini Terlebih Ketika Ketika Ikan Ikan Itu Mencoba Dia Mencoba Tidak Berada Di Lautan Lautan Ini Kita Gambarkan Analoginya Tanda Kutip Sebagai Tuhan Itu Sendiri Jadi Kita Ikan Ikan Itu Mencoba Kita Merasa Selalu Kena Dorongan Ego Kita Merasa Makhluk Independen Di semesta Membuat kita Keterpisahan Secara Kualitas Pada Apa yang Terjadi Ini Bermatian Semuanya Ikan Pada Mati Semua Ikan Ikan Mati Semua Dia Mencoba Untuk Berpisah Dia Berpisah Kepada Keilah Itu Sendiri Tapi Coba Dia Menyadari Bahwa Dia Berada Dalam Lautan Dia Menikmati Coba Nah Ini Nah Ikan Ikan Ini Dia Berada Dalam Lautan Begitupun Kita Diikuti Oleh Tuhan Itu Nikmati Semua Silahkan Kita Menjalankan Kehidupan Itu Jangan Punya Berpikir Jangan Punya Pikiran Bahwa Kita Makhluk Independen Itu Tanpa Kita Sadari Terjadi 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 Bukan Terjadi Memang Hampir Setiap Hari Kita Ddominasi Seperti Itu Kita Merasa Kalau Saya Bilang Saya Dengan Tuhan Seperti Ada Saya Dan Objek Padahal Kan Selalu Dia Mengamati Selalu Dia Menyaksikan Maka Salah Satu Apa Tujuan Kita Untuk Bersadarkan Menyaksikan Menyaksikan Kehadirannya Dan Kita Sadar Kita Disaksikan Kesadaran Bahwa Kita Disaksikan Oleh Yang Maha Kuasa Itu Kan Tidak Hidup Maka Disitulah Mulai Kita Tanpa Kita Sadari Kita Merasa Makhluk Yang Independen Ketika Kita Sudah Menyimpulkan Begitu Ketika Kita Sudah Larut Disitu Itulah Mulai Kita Akan Membang Awal Mula Penderitaan Kita Itu Perlu Disadari Jadi Kembali Kesadaran Tadi Jadi Siapa Yang Mengamati Itu Kok Tahu Kita Tidur Pulas Nah Itu Yang Perlu Dicek Kedalam Saya Mau Ngasih Poin Poin Tapi Biar Bisa Diaplikasifkan Biar Nanti Kita Bicara Kesadaran Kita Bisa Melihat Mana Kesadaran Meski Saya Bicara Sampaikan Kesadaran Masih Kata-kata Disini Kan Kata-kata Lisan Dan Kata-kata Ya Kata-kata Namanya Kadbi Ini Namanya Labzi Di Dalam Logika Wujud Di Data Tasaf Itu Ada Kadbi Kadbi Itu Paling Terendah Saya Bilang Air Tulisannya A A I R Perlu Dipahami Baru Saya Ngomong Begini Itu Labzi Di Sandor Nanti Ada Namanya Misdak Misdak Itu Saya Saya Tadi Bicara Air Sudah Nenggak Air Sudah Ngalami Air Itu Baru Begitu Air Itu Sudah Selesai Dari Tenggorokan Saya Baru Saya Bikin Suatu Kesimpulan Penamaan Pelabeling Namanya Itu Mahfum Logika Wujud Di talus Ada Empat Logika Wujud Ada Empat Pertama Kadbi Perlu Dipahami Paham Kapan Saatnya Kadbi Atau Labzi Atau Saya Mengalami Kesadaran Itu Sediri Nantikan Di Kelas Ini Bisa Kesadaran Meliputi Semua Tapi Perlu Kita Paham Konsep Kadbi Labzi Baru Misdak Baru Mahfum Nah Mahfum Ini Yang Banyak Setelah Ditafsiri Kan Begitu Saya Minum Air Gula Manis Setelah Lewat Tenggorokan Itu Kan Baru Ada Intervensi Pikiran Dia Mati Di Intervensi Pikiran Baru Dia Melebling Gula Itu Manis Nah Begitu Saya Bilang Gula Itu Manis Itu Sudah 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 Menjadi Makna Partikular Bagi Saya Nah Nanti Bagian Lain Juga Punya Punya Sendiri Jadi Siti Yang Jadi Terperbenturan Itu Maka Yang Hakikat Itu Di Misdak Maka Rasakannya Sudah Rasakan Tidak Bisa Lagi 100% Kadbi Labzi Dan Mahfum Itu Untuk Mewakili Yang Saya Benar Benar Rasakan Maka Ini Kalau Kita Bawa Juga Kepada Kejadian Kita Masa Lalu Misalnya Kemarin Baru Mungkin Ada Yang Marah Mungkin Patah Patah hati Kan muncul Muncul Dia Visual Jangan Divisualkan Rasanya Saja Di balik Rasa Itu Yang Dia Mati Jangan Dilebling Oh Ini Saya Rasa Ini Karena Putus Cinta Karena Ditinggal Kekasih Dulu Nah Kita Kan Begitu Ingat Itu Nongol Langsung Si pikiran Ambil Lali Ingat Kejadian Tervisualisasi Baru Lebling Baru Nanti Wah Intervensi Pikiran War Biasa Disitu Nah Itu Rasanya Saja Di Ini Tanpa Lebling Tanpa Visual Tanpa Apa Memori Memori Itu Jangan Dilebling Rasanya Saja Nanti Kita Akan Memahami Siapa Di balik Rasa Itu Itu Yang Penting Tapi Begitu Kita Lebling Ini Aku Dapat Sakit Hati Itu Sudah Jadi Tapi Kalau Kita Mundur Ke Belakang Itu Nanti Itu Mulai Memahami Yang penting Siapa Subjek Di balik Itu Ini Kita Mau Hidupkan Kesadaran Itu Sendiri Nama Maka Saya Ingat Kalim Daripada Nenek Guru Saya Itu Apa Ada Baru Engkau Tiada Ini Saya Baru Ngeh Juga Nenek Guru Saya Bicara Kesadaran Aku Bicara Kesadaran Kesadaran Nah Yang Engkaunya Ini Yang Ego Kan Itu Dia Nah Cuman Ketika Sufi Itu Nenek Guru Saya Bila Aku Ada Kita Menafsar Aku Aku Si Dadi Aku Yang Personalitas Maka Di Al-Quran Dikatakan Sesungguhnya Aku Ini Adalah Kita Bilang Aku Sudah Dadi Sudah Membawa Personalitasnya Nah Kalau Aku Ini Seperti Sinal Matahari Tidak Tidak Ada Personalitas Dari Situ Oh Itu Saya Sudah Lama Disampaikan Baru Berapa Puluh Tahun Maka Engkau Inilah Yang Harus Dilarutkan Kalimatnya Ditiadakan Jadi Yang Personalitas Dari Dentes Kita Inilah Yang Harus Kita Lampaui Tadi Lampaui Itu Artinya Tadi Sudah Saya Jelaskan Itu Yang 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 Harus Kita Selama Ini Saya Hidup Di Engkau Tiada Yang Di Ego Itu Artinya Di Personalitas Dan Sifatnya Ego Itu Adalah Dia Mempertahankan Satus Puh Terikat Sama Identitas Personalitas Maka Kita Kadang Di WA Saja Terbawa Mempertahankan Aku Yang Kecil Tapi Kalau Dia Menjadari Dia Adalah Pendaran Percikan Kehilahian Itu Kesadaran Itu Sendiri Kan Tidak Bisa Menyentuh Kata-kata Di WA Bahkan Hardikan Hinaan Orang Itu Tidak Menyentuh Karena Dia Di Luar Ruang Waktu Yang Disentuh Itu Ketika Kita Trigger Adalah Si Personalitas Identitas Kita Sebenarnya Cuma Karena Memang Itulah Makanya Kerjaan Kita Ini Luar Biasa Beratnya Itu Karena Dari Kecil Bayangkan Mungkin Berapa Sudah Berapa Tertanam Itu Semuanya Itu Identitas Dan Personalitas Itu Dulu Masih Bayi Kita Kan Simbol Kesadaran Murni Simbol Kehilang Itu Bayi Kan Ada Namanya Kita Lahir Tidak Ada Nama Baru Dikasih Nama Itulah Mulai Orang Tua Kita Menyematkan Si Ego Tadi Itu Tengok Bayi Itu Kenapa Saya Simbolkan Sebagai Bentuk Kesadaran Itu Sendiri Tengok Dia Itu Cobalah Datangkan Sama Dia Siapapun Itu Jadi Ketawa Datangkan Juga Ular Sama Dia Ataupun Hari Sama Enggak Enggak Takut Jadi Dia Menampilkan Pendaran Cahaya Ilahi Seperti Nama Tari Senyum Aja Makanya Kalau Nelihat Anak Bayi Saya Nelihat Anak Bayi Di sini Ada Berapa Ya Saya Terbawa Ke sana Bahkan Muncul Dalam Kebahagiaan Tanpa Memenuhi Keinginan Kita Karena Hidup Di Ego Bahagia Itu Kita Lihat Sebagai Setelah Memenuhi Keinginan Tertentu Setelah Beli Mobil Beli HP Beli Gadget Atau Sofing Di Mall Baru Kita Merasakan Ada Kebahagiaan Itu Memang Ulah Si Ego Ulah Personellitas Tapi Coba Lihat Si Bayi Kan Spontanus Dari Dalam Muncul Cuma Kita Enggak Menyadari Kebahagiaan Itu Enggak Kita Pupuk Itulah Yang Dari Bicara Kebahagiaan Bicara Kesadaran Itu Sendiri Setelah Ini Kan Tampil Dengan Wajah Yang Banyak Kalau Kita Nger Situ Ini Maka Nanti Kita Sibuk Di Dalam Sibuk Kita Hanya Memperhatikan Gerak Gerak Kesadaran Yang Sesungguhnya Itu Tapi Kita Bisa Membedakan Mana Yang Kesadaran Mana Yang Bukan Kesadaran Mana Yang Si Ego Ini Bayangkan Puluhan Tahun Dari Kita Kecil Bahkan Saya Dikasih Nama Dhani Sudah Saya Bahkan Susah Untuk Melupakan Saya Bahwa Saya Itu Dhani Sudah Saya Lupakan Di Pengalaman Sehari-hari Ketika Sudah Kita Paham Ini Saya Kadang-kadang Mikir Dia Panggil Saya Bang Dhani Saya Kadang-kadang Kebawa Siapa Dhani Itu Muncul Setelah Saya Belajar Itu Mulai Dipisah Secara Konsep Saya Sampaikan Untuk Kita Misalkan Nanti Pengalamannya Setelah Terpisah Nanti Akhirnya Diambil Alih Lagi Bukan Dia Memisalkan Dipisah Nanti Diambil Alih Sama Dia Karena Dia Sudah Kokoh Posisinya Problemnya Ini kan Posisi Kesadaran Kita Belum Kokoh Maka Perlu Di Urai Dulu Didistingsi Paham Konsepnya Matang Baru Nanti Pengalamannya Learning by Practical Yang 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 Amati Saya Contoh Tidur Pulas Kok Paham Kamu Sadar Kamu Tidur Pulas Padahal Tadi Pagi Kamu Tidur Secara Tubuh Pikiran Tidur Kok Ngerti Kamu Tidur Pulas Kok Kita Tidur Otomatis Spontaneous Karena Kesadaran Itu Bekerja Spontaneous Maka Saya Mau Minta Mas Cam Ini Tidur 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 Seperti Di Kelas Tasawuf Mas Tidur Spontaneous Malam Satu Jadi Kalau Begitu Dimekan Spontaneous Tidur 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 Malah Membuat Ego Itu Lagi Ini Ini Ruwet Mumet Tapi Simple Sementara Kesadaran Tapi Begitulah Jadi Jangan Nanti Mungkin Gitu Ya Pokoknya Saya Bilang Rubuh Rubuh Jadi Nggak Dibikin Jadi Mekanis Nanti Pada Akhirnya Ini Pengalaman Seperti Kelas Tasaw Begitu Jadi Siapa Menentukan Ini Itu Biar Deskontaneous Saja Dia Wah Itu Keren Nanti Itu Pendarannya Nanti Saya Kadang Di Kamar Mandi Itu Itu Spontaneous Itu Mau Dihidupkan Maka Tadi Saya Bangun Tidur Kok Galau Siapa Yang Si Aku Tidak Berubah Galau Dan Cerah Coba Diam Aku Paham Tidak Galau Tidak Aku Cerah Yang Mengamati Galau Dan Cerah Siapa Itu Nah Kita Terdistract Galau Dan Cerah Padahal Itu Perasaan Pikiran Kita Maka Di Seperti Ada Namanya Manas Ini Aktivitas Mental Di Dalamnya Itu Ada Pikiran Perasaan Perasaan Sensasi Baru Emosi Nama Anas Ini Kan Di Bahasa Sanskerta Mana Saya Ambil Ada Ini Di Plasma Biar Lebih Tuntas Bicara Manas Sama Oh Nggak Ada Ini Disini Coba Ini Ini Saya Ada Kelas Barat Belajar Nah Ini Perlu Dipahami Disamakan Dulu Persepsinya Manas Itu Dari Bahasa Sama Certa Dia Menjadi Mens Bahasa Latin Baru Jadi Mental Terakhir Mind Jadi Kalau Nanti Bicara Kita Pikiran Mind Itu Saya Tidak Bicara Terlokalitas Hanya Pikiran Yang Dipikiran Di Otak Kita Tidak Dia Bicara Aktivitas Mental Terkait Pikiran Perasaan Dan Emosi Itu Nanti Ada Di Hardest Memori Kita Menjadi Masuk Di Gudang Memori Kita Dari Kita Sampai Kita Sekarang Itu Bicara Itu Nanti Kalau Saya Bicara Tentang Mind Nanti Terkait Dengan Ini Manas Jadi Sebenarnya Mind Yang Dimaksud Di Bicara Barat Itu Sebenarnya Ini Mana Situ Sebenarnya Aktivitas Mental Itu Ada Pikiran Perasaan Emosi Dan Jadi Memori Disitu Masuk Di Gudang Memori Kita Yang Itulah Yang Kalau Saya Bawa Sedikit Kepetah Hawkins Mana Kepetah Hawkins Ini Pun Saya Apa Ya Ter Spontanus Terbuka Ini Bicara Di Apa Ini Nah Ini Coba Saya Dulu Bicara Ini Diam Saya Mandang Ini Diam Pasif Saja Begitu Saya Tentang Kesadaran Cara Kerjanya Itu Saya Melihat Konten Feel And Context Melihat Diri Saya Sendiri Pernah Tersadari Ini Begitu Kita Melihat Diri Atau Tentang Epistemologi Kan Tapi Saya Terbawa Bukan Epistemologi Saya Melihat Diri Nah Mana Yang Tubuhan Ini Tubuh Ini Mana Yang Manas Ini Manas Pikiran Perasaan Emosi Yang Semua Memori Kita Tadi Feel Kan Itu Mendorong Kita Saya Ngomong Ini Saya Bicara Begini Ini Mendorong Mana Memori Yang Yang Ada Dalam Diri Saya Ini Dia Menggerakkan Pikiran Saya Perasaan Saya Emosi Saya Kan Itu Dia Baru Ini Namanya Infinity Contest Inilah Yang Transenden Atau Kesadaran Apalagi Namanya Atau Nur Hilah Macem Apa Namanya Atau Diri Sejati Ini Yang Mengamati Yang Mengetahui Subjek Yang Mengetahui Manas Dan Feel Ini Infinity Conteks Ini Tak Kasat Mata Ini Tak Kasat Mata Ini Yang Kasat Mata Ini Tubuh Kita Panjain Kalau Kita Bawa Ke Epistemologi Bisa Juga Yang Immaterial Dengan Yang Material Universe Tapi Lebih Bagus Ini Diri Saya Langsung Hidup Itu Dia Maka Hockey Bicara Ini Konteks Kalau Konten Sama Milville Ini Bila Psikologi Psikologi Analisis Bior Humanistik Psikologi Sintesis Ada Lagi Nanti Masuk Kesini Ini Psikologi Transpersonal Jadi Nanti Ngeliat Ini Jadi Diri Kita Terpampang Disini Itu Sekilas Untuk Memadankannya Jadi Betul-betul Kita Harus Tahu Mana Sesungguhnya Kesadaran Nanti Kita Bilang Kesadaran Ternyata Kita Bicara Kesadaran Yang Dualitas Itu Yang Perlu Harus Disadari Dulu Yang Penting Tadi Poin Yang Mau Sampaikan Pagi Ini Jadi Betul-betul Kita Bisa Aplikatif Nanti Melihat Kita Amati Di diri kita Itu Ini Dia Ini Dia Yang Galau Saya Galau Saya Cerah Saya Nggak Berubah Yang Berubah Itu Galau Dan Cerah Pikiran Begitu Langsung Pikiran Ambil Ale Tapi Kita Nggak Mengamati Galau Siapa Aku Tahu Aku Galau Aku Cerah Itu Itu Yang 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 Perlu Apa Ya Biar Nggak Perlah Mau Banyak Saya Apa Banyak Kita Belajar Spiritual Pemahaman Banyak Tapi Ini Saya Pengalaman Saya Ini Dulu D disadari Dulu Nanti Pemahaman Pemahaman Itu Seiring Berjalan Oke Tapi Tapi Aplikatif Sehari-hari Ini Harus Kita Sadari Cara Kerjanya Agar Kita Tidak Terdistrak Terus Di Putisi Ego Yang Terus Mendominasi Aktivitas Kita Sehari-hari Paling Mudah Itu Contoh Tadi Itu Yang Kita Tidur Pulas Begitu Kita Sadar Kita Bangun Tidur Kok Kita Sadar Bahwa Kita Tidur Pulas Padahal Tubuh Dan Makti Panja Indra Kita Tidur Siapa Yang Menyadari Maka Kesadaran Tidur Selama Dalam Anestesi Juga Sama Kesadaran Hidup Cuma Secara Lokalitas Tidak Tapi Dia Mengatau Disitu Seperti Masuk Keruangan Yang Gelap Saya Masuk Mata Saya Melihat Tapi Ketika Gelap Gak Ada Yang Saya Perhatikan Contoh Anestesi Segala Macam Seperti Itu Tetap Dia Menyaksikan Tapi Tak Ada Yang Saya Kena Gelap Bahkan Nanti Dia Yang Memfasilitasi Itu Rumah Kosong Misalnya Banyak Kecowak Banyak Ininya Banyak Ular Pikus Disitu Begitu Sering Terang Kan Nampak Semua Itu Kesadaran Itu Seperti Itu Dia Yang Mengetahui Ada Kecowak Ada Itu Itu Mengetahui Dan Dinampakkan Bukan Dinampakkan Dengan Hadria Dia Mengetahui Itu Ini Tikus Ini Disadari Oh Makanya Saya Teringat Dengan Kalim Oh Iya Aku Ada Itu Bicara Kesadaran Kesadaran Yang Sungguh Cuman Kan Enggak Enggak Saja Berapa Peluh Tahun Bahkan Dulu Mungkin Itu Banyak Penafsiran Yang Dianggap Si akunya Itu Saya Enggak Aku Ada Itu Kesadaran Itu Sendiri Yang Yang Mau Disampaikan Jadi Perlu Pelan Pelan Kita Itu Amati Dulu Tiap Hari Nanti Terbiasa Kita Dengan Dimarahi Yang Kau Marahi Kan Dhani Bukan Perilahian Kau Bukan Kesadaranku Gitu Nanti Spontanus Akan Kesitu Tertagari Kesitu Secara Praktikalnya Tapi Bang Sulit Bang Begitu Kita Bilang Tapi Sulit Siapa Itu Udah Diambil Alih Pikiran Jadi Nanti Mulai Kita Mengecek Bahasa Bahasa Kita Itu Menunjukkan Gerak Jiwa Kita Ada Yang Saya Ya Ini Sudah Banyak Gini Kok Sulit Saya Berubah Itu Ada Jadi Ketika Kita Mengalami Keruwatan Hidup Itu Saya Mengalami Keruwatan Hidup Yang Kita Tidak Inginkan Akhirnya Memaknai Hidup Itu Tadi Belajar Menerima Ketika Kita Sadar Sulit Untuk Berubah Sulit Untuk Merubah Saya Pemarah Saya Temperamen Saya Yang Kurang Ajar Ingat Itu Coba Bundur Kebelakang Dia Sadar Dia Sulit Untuk Berubah Itu Dengan Ungkapan Saya Sulit Berubah Bang Segala Macam Pokoknya Gak Segampang Itu Coba Lihat Itu Ketika Kita Ngomong Sulit Berubah Bang Itu Sebenarnya Sudah Awal Perubahan Ingat Sudah Bagus Itu Gak Apa-apa Diungkap Nanti Berikan Saja Gitu Diingat Itu Awal Perubahan Itu Selama Ini Kalau Nggak Kita Belajar Ini Puncul Kata-kata Itu Kita Keloskan Saja Berubah Enggak Berubah Malah Merdeka Si Ego Begitu Ada Ungkapan Saya Sulit Berubah Temperamen Saya Itu Sebenarnya Titik Awal Kita Mulai Berubah Ingat Tetapinya Asal Kita Jujur Melihat Dia Apa Adanya Kita Melihat Diri Itu Apa Adanya Jangan Di Labeling Jangan Di Hakimi Gitu Kan Disadari Itu Ini Awal Perubahan Kalau Kita Sudah Kalau Kita Hari Ini Melihat Dari Kita Tadi Ruot Memarah Begala Macam Ya Biarkan Saja Jangan Dilawan Kan Itu Seluruh Praktika Spiritual Itu Sepakat Tidak Boleh Terima Dia Apa Adanya Apa Adanya Ini Penting Saya Menemukan Apa Adanya Jangan Di Labeling Jangan Di Hadimi Jangan Di Jangan Dianalisa Ya Dia Hadir Hadir Saja Buku Ini Buku Saja Jangan Mulai Interpesi Pikiran Buku Ini Buku Imam Ghazali Buku Tasaw Buku Haw Kida Udah Mulai Buku Saja Lihat Bahkan Gak Ada Kata Buku Saja Sebagai Objek Cermin Kita Kan Itu Nah Nanti Baru Kita Oh Ini Namanya Disebut Begitu Kita Melihat Apa Adanya Mulai Kita Namanya Paham Dengan Memahami Dirinya Itu Mulainya Bahkan Nanti Tidak 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 Ada Lagi Salah Benar Di Situ Yang Ada Itu Adalah Evolusi Kesadaran Nah Nanti Hidup Dia Kesadaran Itu Setelah Dia Paham Yang Progresnya Seperti Ini Step By Step Nanti Terbawa Itu Ya Nggak Ada Itu Apa Evolusi Kesadaran Saja Kalau Bahasa Sederhana Evolusi Kesadaran Apa Dia Melihat Hari Ini Itulah Titik Perjalanan Jiwanya Dan Jangan Difikskan Jangan Difinalisasi Maka Saya Pernah Bilang Disini Kalau Ada Orang Yang Lagi Ini Jangan Dilihat Itu Sebagai Kualitas Keadaan Dia Hari Ini Sebagai Kualitas Final Sebagai Hamba Atau Sebagai Manusia Yang Pertuhan Itu Bisa Jadi Dia Biasa Diwali Tapi Jangan Dilihat Dia Sebagai Hari Ini Sebagai Kualitas Final Sebagai Manusia Dia Bisa Bertumbuh Atau Dia Bisa Tugas Kita Mencayai Mendoakan Yang Dilihat Adalah Semua Itu Perjalanan Spiritual Proses Spiritual Nanti Ketika Dia Sudah Meninggal Baru Boleh Divanilisasi Itulah Keadaan Terakhir Gerak Jiwanya Dia Dipanggil Allah Tapi Selagi Dia Masih Jangan Kita Sudah Melimitasi Namanya Kita Sendiripun Seperti Itu Gak Gak Tahu Ya Besok Jadi Apa Pemaksiat Atau Jadi Wali Atau Jadi Orang Baya Segala Macam Kita Gak Tahu Semua Misteri Jadi Itu Perlu Poin Yang Penting Juga Dijadari Oh Nanti Mulai Yang Saya Alami Seperti Itu Nanti Mulai Pada Akhir Nanti Makin Dia Merasakan Makin Kompleks Makin Kompleks Masalah Maka Makin Besar Potensi Makin Besar Potensi Apa Potensi Untuk Meningkatkan Kesadaran Kita Makin Besar Potensi Untuk Memperanggakan Kesadaran Potensi Untuk Memperagakan Kesadaran Tauhid Langsung Bicara-bicara Sungguhnya Jadi Mengalami Ruwot Yang tadi Sulit Berubah Segala Macam Banyak Menghantam Diri kita Di kehidupan Ini Itu Sebenarnya Semakin Besar Potensi Kita Untuk Memperagakan Kesadaran Tauhid Kalau Saya Pakai Kalamnya Nenek Profesor Guru Saya Ketika Datang Bu Sibah Apa Kata Nenek Profesor Wah Saya Senang Datang Ini Inilah Kesempatan Saya Untuk Kalau Bahasa Nenek Profesor Nenek Guru Saya Untuk Menguji Kalimah Yang Selama Ini Saya Gurukan Ini Sama Saja Artinya Artinya Ketika Kita Mengalami Icon Itu Kita Melihat Itu Sebagai Suatu Fakta Yang Bersahabat Itu Pada Dimensi Yang Tertinggi Jangan Pake Yang Dimensi Tiga Itu Adalah Hukuman Penyiksaan Tuhan Kita Sudah Mulai Tauh Sauf Dia Bicara Eksistensi Di Dimensi Lima Katas Dia Tidak Ngobok Lagi Yang Dibawa Meski Itu Nanti Dia Terkait Dengan Dia Belajar Juga Tapi Dia Lebih Melihat Menaikkan Eksistensinya Karena Si gurunya Itu Yang Besar Jadi Kata Kalim Nenek Guru Saya Seneng Kocak Saya Seneng Kesempatan Beliau Itu Untuk Memperagakan Kesadaran Tauhid Dia Respon Dengan Gerak Jiwa Mertemain Kita Pun Begitu Kena Event Itu Itu Dibangun Ini Potensi Ini Momentum Untuk Saya Memperagakan Ya Kan Perlu Latihan Kan Tidak Sesimpel Itu Nanti Ego Sudah Mulai Disini Mungkin Ada Ngomong Ego Sudah Berpuluh Tahun Kita Di Jajah Ini Mulai Kita Pelan-pelan Memurnikan Yang Melarukannya Mentas Giatun Nafs Jadi Makin Kompleks Itu Disadari Itu Tapi Jangan Yang Terjadi Itu Sering Semakin Besar Potensi Dia Marah Banyak Masalahnya Maka Semakin Besar Pula Marahnya Semakin Temperament Dia Melihat Apa Terjadi Semakin Besar Potensi Dia Temperament Maka Temperament Itu Terbesarkan Itu Harus Disadari Itu Adalah Momentum Untuk Dia Untuk Kita Bangkit Memperagakan Kesadaran Yang Yang Kasayang Wujudnya Si aku Nanti Itu Aku Itu Yang Inani Anallohi Yang Ruh Itu Pendaraan Utamanya Sifatnya Kasayang Wujudnya Kasayang Misalnya Soto Sedana Kita Sholat Sholat Dalam Lima Waktu Sholat Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Kan Kan Kita Sering Mengucapkan Tiap Hari Tapi Kita Tidak Ada Kesadaran Disitu Artinya Ketika Ngucapkan Bismillah Itu Ada Apa Namanya Ada Wujud Ekspresinya Di semesta Kan Itu Sebagai Perwujudan Si Akunya Tapi Kita Bilang Bismillah Kan Ego Tapi Kuda Sadar Bismillah Itu Ada Paketannya Ketika Bilang Bismillah Isrohmanirrahim Paketnya Adalah Perwujudan Ekspresinya Peragaannya Adalah Kasih Sayang Disitu Nanti Baru Kita Melihat Menyaksikan Sifat Itu Wujud Kita Yang Memperagakan Kita Tidak Selama Ini Ibadah Itu Berdiri Sendiri Setelah Sholat Lima Waktu Setelah Sholat Terlagi Sholat Sudah Selesai Padahal Paket Lengkapnya Ada Ekspresi Batin Itu Di Semesta Nah Kalau Sudah Kita Sadar Gitu Oh Iya Seperti Kita 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 Ada Namanya Wiritan Di Umum Kita Pakai Wiritan Wiritan Itu Tidak Berhenti Langsung Ada Paket Lengkapnya Dia Harus Ada Peragaannya Itu Dia Ritual Itu Tidak Tidak Berdiri Sendiri Selama Ini Kita Mungkin Berdiri Sendiri Justru Kita Tidak Meng-cross Check Tidak Meng-konfirmasinya Di 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 Perlaku Kita Sehari-hari Bahwasannya Begitu Kita Kita Wiritan Memanggil Nama Allah Atau Apapun Nama Subhanallah Istifar Segala Macam Itu Arsadah Peragaannya Itu Satu Paketnya Gitu Bukan Begitu Kita Nyebut Nama Allah Kita Wiritan Lantas Kita Puas Mungkin Berjanjam Meditasi Segala Macam Malah Mungkin Menunjukkan Menibukan Praktis Nah Tapi Kalau Kita Pegang Konsep Ini Bahwasannya Peragaan Ritual Itu Ada Peragaannya Ekspresinya Di semesta Satu paketnya Itu Mudah-mudahan Terpagari Saya Disini Saya Coba Lakuin Beberapa Disini Maaf Begitu Jadi Setelah Kita Wirit Itu Itu Harus Dilihat Ada paketnya Ada Tidak Berhenti Disitu Ya Jadi Dia Satu paket Dengan Ekspresinya Di Kehidupan Sehari-hari Minimal Kanak bininya Kanak istrinya Ini Lepas sholat Dia nanti Malah Dia Gampang Pula Melihat Anak istrinya Tidak sholat Itu Belum Belum Jadi Masih Sholatnya Ego Nah Kalau Dia sholat Sudah Dia punya Konsep Ini Ini Bukan Latih Oh Iya Tadi sholat Itu Dia Enggak Mudah Juga Enggak Mudah Dia Melihat Kemalasan Anak istrinya Tidak sholat Atau Apalagi Orang lain Dia justru Mencahyai Oh iya Tadi aku Ucapin Sebelum Bismillahirrohmanirrohim Nah Peragaan Kesadaran Itu Begitu Tidak Urusan Dia Sama Maksudnya Itu Mau ini Centang Prenang Tidak Cahyainya Terus Diperagainya Maka Nanti Keberadaan Diri yang Damai Itu Berubah Beradaan Dirinya Yang Damai Cuman Kita Terdisrak Sama Ego Pengen Merubah Orang Lain Maka Itulah Jihad Nafs Itu Wah Panjang Maka Satu Bismillahirrohmanirrohim Itu aja Kita bisa Bisa Paham Itu Konsepnya Itu Jihad Terpagarin Maka Nanti Ketika Dia sudah Dipahamkan Kasih Konsep Ini Dia Akan Tidak Bisa Tidak Hanya Pendiri Sendiri Dia Selesai Melaksanakan Solat Lima Menit Tidak Maka Kata Rumi Aku Solat Itu Dalam Lima Menit Keadaan Solat Itu Kubawa Sepanjang Hidupku Itu Rumi bilang Solat Itu Keadaan Solat Itu Ekspresi Solat Itu Dibawanya Dalam Kehidupannya Sepanjang Dia Hidup Itu Rumi Masih Kalau Tidak Diurah Itu Bahasanya Sangat Sangat Ini Pengurahannya Seperti Ini Paket Lengkap Jadi Kita Solat Tidak Berdiri Lima Menit Di Situ Lima Menit Secara Ritual Nanti Di Sini Ada Peragahannya Sepanjang hidup Diperagahkan Teragahkan Teragahkan Terus Itu 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 Yang 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 Perlu Dibangun Lagi Kita Wake up Disitu Kita Jikir Juga Tiap Malam Jikir Kita Langsung Kalau Tidak ada Konsep Seperti Ini Tidak Dirubah Paradigma Seperti Ini Kita Nanti Merasa Wah Seperti Sudah Ego Sudah Memang Ego Merasa Bisa Puas Tidak Jaman Tidak Didorong Untuk Ada Peragaan Itu Ada Ekspresinya Nah Penting Itu Ekspresinya Dipahami Pagi ini Dia mau Saya sampaikan Untuk Nanti Kalau kita Melakukan Ibadah Itu Tidak Bisa Berhenti Jangan Dilihat Itu Sebagai Berhenti Disitu Nah Harus Dia Satu Paket Maka Ketika Dia Bisa Berhenti Satu Paket Disitulah Dia Tidak Merasa Bahwa Dia Makhluk Independen Kembali Ke awal Tadi Dia Merasa Selalu Harus Peragaan Itu Perlu Dilatih Kita Mulailah Tapi Kalau Ini Tidak Dikasih Nanti Dia Selesai Disitu Selesai Apalagi Dia Dalam Level Nanti Ngerjakan Itu Hanya Di Tataran Hanya Simpelnya Ego Yang Melakukan Di Level Having Belum Jadi Being Jadikan Ibadahnya Sudah Being Ini Disampaikan Ada Peragaannya Nanti Kita Bicara Ibadah Sudah Di Level Being Tapi Nggak Ngerti Apa Apa Maksudnya Itu Dikasih Tahu Begini Biar Terdorong Nanti Itu Satu Paket Menjadinya Satu Paket Jadi Ada Perwujudan Ada Peragaan Sayang Yang Disampaikannya Di Semesta Dengan Dasar Tadi Dia Melihat Bahwa Ibadah Ini Tidak Berhenti Hanya Di Ritual Lima Menit Itu Atau Dijikir Satu Dua Jam Itu Maka Dia Merasa Selalu Dia 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 Merasa Dalam Dia Selalu Bertasbih Pada Allah Keadaannya Setiap Hari Jikir Dalam Keadaan Duduk Berbaring Dan Tidur Tidak Tidak Ada Peluang Lagi Melihat Bahwa Dia Tidak Diliputi Oleh Allah Kita Berada Dalam Allah Dan Dia Lagi Mencoba Untuk Seperti Ikat Melompat Kedaratan Dia Hanya Melihat Semua Yang Terjadi Pada Dirinya Adalah Tanda-tandanya Kehadiran Ilahi Itu Sendiri Apapun Itu Semua Adalah Bentuk Evolusi Kejaran Untuk Menuju Dia Menemukan Menemukan Selama Ini Tertidur Mungkin Diri Sejatinya Disitu Momen Bahkan Nanti Dalam Apa Dalam Dualitas Kejadian Kejadian Yang kita Ingin Menjadi Guru Spiritual Menjadi Guru Wah Disini Cahayanya Besar Disitu Maka Saya Sedang Ada Serina Ali Tentang Kegagalan Dan Kesuksesan Apakah Sedina Ali Aku Begitu Menerima Kesuksesan Senangnya Aku Sekali Satu Saja Aku Senang Sembilan Kali Aku Tidak Senang Itu Sedina Ali Dan Aku Kalo Menerima Kegagalan Aku Tak Senang Sekali Selebihnya Aku Senang Sebenang Senang Coba Tangan Kontradiksi Kalo Kita Pake Pikiran Dia Mengalami Kegagalan Sekali Saja Pas Kena Selebih Senang Apa Dimana Letaknya Apa Inseknya Disitu Ya Begitu Dia Mendapat Kegagalan Akalnya Ditumbuhkan Jiwa Makin Matang Apalagi Evolusi Kesadaran Meningkat Kan Itu Banyak Makna Disitu Yang Dia Dapat Nah Begitu Mengalami Kesuksesan Senang Sekali Lebihnya Gak Senang Apa Loh Nanti Ditanya Dimana Kau Dapat Dari Mana Dapat Rezeki Itu Apakah Sudah Dibayarkan Untuk Ada H-H Orang Lain Disitu Sudah Diselesaikan H-H Orang Lain Disitu Ditanya Terus Itu Nanti Begitu Pertanyaan Dibayar Disitu Apa Membuat Menjadi Bangga Membuat Menjadi Sombong Ujung Ujung Apa Yang Ada Ampun Ya Allah Ini Terhenti Itu Maka Dari Itu Menerima Apa Event yang Tak kita Senang Kita Kembali Ke Tadi Yang Awal Saya Menyimpulkan Kita Belajar Melepaskan Yang Sesuatu Yang 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 Dan Belajar Menerima Sesuatu Yang Tidak Kita Ingin Kan Itu Setiap Bali Hidup Begitu Kalau Mereka Mati Menerima 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 Perlu Saya Jelaskan Untuk Memudahkan Akal Saya Lebih Sedang Mencontohnya Menerima Ini Seperti Kalau kita Keluarga Punya Anak Bayi Anak Bayi Itu Kan Anak Bayi Kita Itu Pemberian Dari Allah Untuk Kita Rawat Saya Lebih Melihat Konsep Menjelaskan Penerimaan Menerima Itu Disitu Lebih Enak Gampang Ditangkap Oleh Dipahami Nah Bayi Itu Kita Pemberian Dari Allah Nah Ketika Bayi Itu Kita Lahir Kita Beberapa Mungkin Nangis Mungkin Rewel Membuat Kita Kesal Nah Ketika Bayi Kita Rewel Itu Ngambek Begitu Perlakuan Yang Kita Berikan Kepada Bayi Itu Apa Ditamparkah Atau Dicubit Tentunya Kita Beluk Dipeluk Dengan Kasih Sayang Nah Even Juga Hal Yang Tidak Kita Senang Itu Dilihat Seperti Bayi Itulah Bayi Kita Sendiri Kan Itu Tanggung Jawab Kita Tanggung Jawab Kita Punya Kita Tanggung Jawab Kita Ingat Yang Terjadi Sama Kita Apapun Punya Kita Tanggung Jawab Kita Yang Harus Kita Selesai Kita Lampauin Dengan Kaisa Yang Dipeluk Di Sama Orang Tua Si Bayi Menangis Itu Bentuk Memperagakan Melampauinya Dengan Kaisa Diranggul Didekat Kita 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 Melihat Ada Penolakan Sifat Ego Itu Bukan Punya Saya Itu Orang Lain Yang Bikin Saya Seperti Ini Pada Akhirnya Jadi Kausalitas Jadi Linear Itu Dilihat Maka Yang Hadir Sama Kita Tiap Hari Ada Dua Itu Maksudnya Satu Cara Cermin Kita Untuk Saya Contoh Gini Saya Katakan Melihat Objek Saya Melihat Bunga Artinya Saya Melihat Bunga Itu Saya Melihat Kehadiran Tuhan Di Bunga Itu Jadi Bunga Itu Sebagai Cermin Yang Poin Pertamanya Ketika Kita Melihat Kejadian Yang Kita Alami Tiap Hari Maka Akhirnya Bermakna Saya Melihat Bunga Itu Mencerminkan Diri Saya Pada Ujung Dibawa Lagi Progresnya Menjadi Aku Mencetai Diriku Sendiri Sebagai Bunga Itu Menjadi Bunga Secara Kualitasnya Pada Akhirnya Saya Suka Bunga Bunga Itu Saya Gambarkan Objek Tadi Yang Datang Sama Kita Ivan Saya Suka Bunga Itu Karena Mencerminkan Saya Menunjukkan Respon Respon Saya Maka Pada Akhirnya Saya Melihat Diri Saya Sendiri Dalam Bunga Yang Saya Cintai Nanti 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 Disitu Progresif Kalau Ini Secara Sufistik Nah Baru Lagi Nanti Melihat Bunga Ini Sebagai Cermin Nanti Ada Sebagai Bentuk Ujiannya Ujian Dengan Respon Jiwanya Kan Di Uji Kita Bilang Belajar Kesadaran Sudah Mungkin Dikerak Jiwa Nanti Di Uji Contoh Kan Pernah Dialami Si Buddha Si Buddha Itu Suatu hari Berjalan Di pinggir Sungai Gangga Dengan Kadamnya Namanya Ananda Tiba-tiba Datang Seorang Pak Tua Datang Dengan Kemarahan Dan Kebenciannya Meludah Muka Si Buddha Datang Diludah Apa Kata Si Buddha Dia Peragakan Peragakannya Kerak Jiwanya Yang Kesadaran Ting Jadi Ludah Itu Disapu Di Mukanya Tulus Dia Sambil Senyum Dia Bila 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 Terima Kasih Karena Kau Telah Menciptakan Keadaanku Yang Tak Bisa Marah Nah Ini Kadam Ini Si Ananda Sudah Mau Memukul Gurunya Diludah Ditahan Sama Gurunya Akhirnya Dibilang Lagi Sama Seludah Dan Aku Terima Kasih Juga Kepada Kau Ya Pak Tua Karena Kau Telah Menciptakan Kadang Muridku Yang Masih Disam Marah Ini Peragat Gerak Jiwan Tulus Tapi Tulus Ini Bentuk Si Budat Mengalami Bentuk Sebagai Ujian Untuk Memperagakan Tingkat Kesadarannya Yang Kesadaran Tauhid Kesadaran Tingginya Pada Akhirnya Si Pak Tua Itu Bingung Berbulan Ada Orang Rasulullah Sama Di Suku Sakif Itu kan Dilempari Batu Segala Macam Didoakan Suku Sakif Itu Jadi Berbulan Bulan Dia Mengalami Kebingungan Kok ada Manusia Terpada Akhirnya Dia pun Datang Ke Ada Kata Budat Terakhir Lagi Yang Keren Nanti Kalau Kau Punya Keinginan Untuk Meludah Orang Lain Ludahlah Saya Katanya Itu Yang Keren Itu Segitunya Kalau Ampun Doro Ludahlah Saya Karena Nanti Kalau Dudah Orang Lain Dapat Yang Gerak Jiwa Amarah Dibunuh Mati Jadi Orang Ludahlah Saya Segitunya Budah Menawarkan Diri Agar Ini Tidak Menjakiti Yang Lain Akhirnya Dia Mengalami Pergolakan Pak Tua Pergolakan Di Batinya Datang ke Budah Jadi Berguru Pada Akhirnya Jadi Biksu Juga Itu Artinya Event Yang Kita Alami Dua Itu Dua Sebagai Cermin Dan Sebagai Ujian Untuk Memperagakan Tiga Kesadaran Itu Kembali Kata Kalim Nenek Profesor Kami Kocak Ini Kesempatan Untuk Memuji Kalimah Allah Yang Selama Ini Kami Burukan Kita Kesadaran Seperti Itu Akan Terus Kita Alami Dua Model Nah Pada Akhirnya Nanti Kita Melihat Event Larinya Kedalam Melihatnya Tidak Lagi Terganggu Sama Objek Yang Ada Extensinya Objek Fisik Tidak Terganggu Lagi Kita Hanya Sibuk Dengan Objek Imaginal Yang Nyangkut Di Pikiran Kita Dan Kita Memilih Nanti Untuk Merespon Menghadapinya Dengan Gerak Jiwa Kita Yang Mana Kembali Kesitu Oke Mas Samim Saya Kira Saya Tidak Cukup Lama Juga Ini Saya Kira Untuk Materi Pagi Hari Ini Sampai Disini Mas Samim Silahkan Ada Yang Mau Nanggapin Saya Sampaikan Lu Lupa Saya Jadi Belajar Resulasi Spiritual Yang Penting Ini Pertama Saya Siapkan Gelas Kosong Ini Dia Siapkan Satu Gelas Kosong Ini Ada Ceritanya Dulu Ada Praktisi Psikologi Orang Dunia Barat Dia Baca Tentang Jalan Zen Dia Mahir Dia Baca Buku Tentang Zen Blah 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 Luar Biasa Pengetahuannya Secara Tekstual Secara Buku Itu Banyak Didapat Akhirnya Dia Berkeinginan Ketemu Guru Zen Di Jepang Datang Dia Ke Jepang Untuk Mengetahui Zen Itu Gimana Ajaran Zen Itu Akhirnya Ketemu Datang Ke Jepang Merangkat Dia Sampai Di Padepokan Itu Di Tempat Guru Zen Itu Dipersilahkan Masuk Disiapin Setanggir teh Sama Guru Zen Disiapin Dituangkannya Minuman Jepang Sakit Disiapin Dia Cerita Terus Orang Psikologi Barat Cerita Terus Blah 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 Tak berhenti Dia Menjelaskan Terus Di hadapan Guru Zen Itu Dituang Lagi Terus Terus Cerita Tuang Lagi Terus Sampai Tuangan Gelas Itu Melimpah Ke Celananya Loh Kenapa Selama Engkau Masih Belum Bisa Menyiapkan Mengosongkan Dari Muntang Tengkama Itu Tidak Bisa Silahkan Pergi Kita Belajar Seperti Itu Nisiapkan Gelas Kosong Yang Lama Nanti Kalau Nanti Kita Akan Membawa Yang Persepsi Kita Maka Pada Nanti Itulah Maka Menjadi Partikular Saya Bilang Ini perlu Saya Sampaikan Untuk Belajar-belajar Kelas Spiritual Manapun Kita Siap Gelas Kosong Diri Kita Untuk Satu Tempat Itu Nanti Baru Begitu Cara Saya Belajar Begitu Saya Kira Belajar Spiritual Pun Sering Dihungkapan Disiapkan Gelas Kosong Oke Mas Amin Silahkan Mas Amin Terima Kasih Bang Dhani Teman-teman Silahkan Mungkin Yang Mau Bertanya Atau Menanggapi Matari Tadi Silahkan Di chat Atau Resen Nanti Saya Buka Niktinya Terima Dua orang Mas Siap Kita Dua Orang Aja Ya Dua Orang Aja Silahkan Teman-teman Wah Ya Halo 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 Tanya Bang Dhani Apa Tadi Saya Menangkap Yang itu Termasuk Yang ego Itu kan Gunanya Dikenali Karena Supaya Kita Juga Akhirnya Tahu Mana Yang Sejati Kayak Gitu Itu Misal Kayak Gini Kadang Kalau Kita Muncul Ketakutan Kita Misal Contohnya Karena Punya Hutang Kayak Gitu Terus Kemudian Ada Notif Di HP Itu kan Bisa Menimbulkan Rasa Takut Kayak Gitu Ada Sensasi Misal Di perut Mual Kayak Gitu Nanti Misal Kita Sudah Pakai Yang Dual Bahwa Ini Saya Sebenarnya Tidak Mau Tapi Ini Pun Juga Baik Meskipun Saya Tidak Tahu Alasannya Kayak Gitu Dipakai Yang Non Dual Itu Tapi Ketika Kita Mungkin Mengalihkan Perhatian Ke Hal Yang Lain Kan Itu Sudah Hilang Sensasi Dan Perasaan Itu Sudah Ganti Yang Lain Itu Apa Perlu Dipertahankan Terus Gimana Maksudnya Kadang Kalau Tinggal Ngobrol Sudah Perlu Waktu Khusus Terus Dilampaui Selama Berapa Menit Atau Gimana Itu Pasti Ini Sederhananya Begini Mbak Kita Begitu Kena Event Itu Kan Kita Mau Nelesaikannya Kan Kita Mau Lepas Dari Situ Itu Disadari Itu Mau Lepas Ego Oh Iya Ego Itu Coba Amati Nanti Pada Akhirnya Event Itu Saya Bilang Tadi Itu Dia Netral Apa Adanya Itu Yang Bikin Label Kan Si Ego Kita Pikiran Kita Iya Kan Misalnya Orang Marah Sama Saya Itu Membikin Judul Namanya Marah Kan Gak Problem Itu Begitu Kita Bilang Dia Marah Kan Sudah Ada Persepsi Pikiran Membikin Label Namanya Marah Pada Akhirnya Kita Simpulkan Di diri kita Itu Marah Dan Marah Itu Yang Dari Pikiran Kita Menginstruksikan Semua Di dalam Batin Kita Ke Gezajar Kimianya Pada Akhirnya Muncul Emosi Marah Untuk Respon Pada Akhirnya Berefek Ketubuh Ada Sensasi Yang Muncul Nah Itu Jangan Berpikiran Oh Saya Harus Saya Apa Lepas Dari Sini Ingat Itu Kata Ketubuh Jangan Lepas Jangan Lihat Apa Adanya Event Netral Netral Event Itu Bagi Orang Gula Gula Itu Bagi Kita Enak Apalagi Orang Yang Olahragawan Glukosa Dibakar Menjadi Energi Bagi Orang Diabetes Gula Itu Membunuh Jadi Itu Saya Mau Gambarkan Event Netral Ada Positif Tergantung Persetsi Kita Pikiran Si ego Tadi Yang Dualitas Personalitas Kita Dan Identitas Kita Maka Pintu Pertama Kalau Kita Kena Event Di Pikiran Ini Dulu Di Shifting Paradigma Maka Sembuhnya Kita Secara Spiritual Paradigmanya Berganti Dulu Sembuh Secara Spiritual Itu Dibedakan Sembuh Secara Spiritual Pertama Paradigmanya Berubah Berganti Jadi Paradigma Spiritual Paradigma Yang Baru Yang Kedua Menikmati Prosesnya Menikmati Proses Ini Tadi Itu Kenanya Mbak Siti Lepas Berarti Yang Perlu Disadari Dulu Itu Melebel Atau Membuat Perlu Dilatih Kalau Saya Ini Berapa Hari Kena Saryawan Saya Terus Apa Pesan Spiritual Saya Belang Ini Bukan Saryawan Sensasi Saja Terus Terus Meski Ini Secara Fakta Saya Alami Makan Saya Susah Segala Macam Tapi Untuk Menghidup Bukan Belajar Kita Mengokohkan Posisi Kesadaran Kita Agar Itu Yang Dominan Maka Kena Event Itu Yang Di Peragakan Muncul Pertama Itu Kesadaran Keilayat Kita Yang Dominan Jangan Si Identitas Kita Memang Nanti Provokasi Ego Langsung Dia Memang Apa-apa Yang Penting Kita Melatihkan Kita Pegang Konsep Ini Ingat Sembuh Secara Spiritual Yang Kedua Menikmati Proses Yang Ketiga Bertemu Dengan Cahaya Ilah Di situ Bertemu Dengan Kehadirannya Di situ Makin Besar Cahayanya Maka Minta Live Nggak Diminta Mas Siti Dia datang Udah Hukum Orang Kita Ngalami Siang Dan Malam Nggak Nggak Perlu Diminta Selama Nyawa Ada Selama Karena Fungsinya Di situ Kita Hadir Di Sini Untuk Mengalami Dualitas Itu Semua Tinggal Sikap Jiwa Kita Merespon Dengan Gerak Jiwa Yang Mana Yang Yang Lower Main Pada Kita Berada Di Dualitas Itu Dulu Yang Dipegang Pertama Itu Dulu Dulu Diganti Dulu Demam Itu Dimensi 4 Kalau Kita Kena Kita Berjalan Di Jalan Spiritual Ini Sembuh Itu Yang Dipegang Sembuh Paradigmanya Berganti Bagai Paradigm Spiritual Baru Menikmati Proses Menikmati Keadaan Yang Tidak Kita Senang Itu Sudah Menjadi Kita Nikmati Yang Gak Perlu Lagi Gagal Hasil 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 Itu 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 Yang Dibangun Baru Nanti Kita Bertemu Meliputi Segalanya Kita Melihat Fokus Kita Tidak Pada Di Balik Rasa Itu Diberikan Ada Subjek Di Itu Yang Perlu Diganti Nanti Kalau Ada Dorongan Kita 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 Tolak Kita Tidak Menginingkannya Sementara Belajar Menerima Terpahit Halo Masa Memang ya Ada Ada Teomi Tati lagi Boleh Teomi Mau Ya Masih boleh ya Ini Tadi saya Tertarik Dengan Misdak Dan Mahfum Itu Iya Jujur Selama ini Saya terkondisikan Untuk Memahami sesuatu Itu Melihat sesuatu Dengan definisi Terus dipahami Baru Di Setelah dipahami Baru 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 Bisa Nah Kalau tadi kan Bang Dhani Bilangnya Misdak Itu berhenti Sampai situ Mahfum Belakangan Nah ini Iya Agak bingung Ini sederhana begini Misdak itu Gini saya kasih Contohkan Mbak Umi minum Bayar nih Teh manis Begitu minum Teh manis itu Saya tanya Manis apa Pahit Terasa teh manis Bisa jawab Enggak 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 Lagi nenggak Di mulutnya Mbak Umi Sedang Teh manis Atau kopi Saya tanya Pas lagi sedang Mbak Umi itu Rasa teh manis Manis apa Pahit Karena bisa jawab Karena sedang Merasakan Oke Nah begitu Lewat dari tenggorokan Nah itu Kita selamanya Enggak menjadar Itu baru masuk Intervensi pikiran Bahwa disebutlah Dia menjadi Didefinisikan Teh itu Manis Itu menjadi Makna partikular Bagi kita Subjektif Banyak rana-orang Berantem disitu Ya Sanap Sendiri Punya persepsi Jadi yang Hakikat yang real Itu adalah Yang ketika Merasakan itu Enggak Yang merasa Ketika kita merasakan Diamati itu Siapa subjek Belakang itu Yang merasakan itu Nah itu penting Nah ketika Tadi sudah jadi Mahfum Itu sudah Namanya Realitas sekundar Sudah menjadi Sudah yang kedua Bukan prime Yang primer itu Yang utama itu Yang kita rasakan Itu Karena Itulah kita Menyadari Kadir-kadir Tuhan Oh ini dia Sudah Belakang itu Nah Mahfum Yang 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 Sudah Didefinisikan Sudah disekuensialkan Sudah menjadi bahasa Dia Tapi yang paling penting Kita Merasakan Itu Yang Rasa Sungguhnya itu Maka saya bilang Gerak Amarah itu Rasanya paling penting Ada orang Ngomong begini Ya udahlah bang Kita yang waras Yang ngalah Nah itu dikejar Itu Kan bahasanya Bagus itu ya Bahasa Coba cek Dimatinnya Apa rasa dia Ketika dia bilang itu Apa dia rasa Menganggap remeh Lawannya itu Atau dia merasa Memang jadi korban Menjadi Nah itu Yang penting itu Rasanya itu Maka gerak-gerak jiwa itu Penting bagi saya itu Untuk kita semua Untuk tiap hari Dia mati Di checklist itu Terutama dalam Anak istri Paling penting Anak istri dulu Itu Lahan spiritual Kita dibikin Itu paling banyak Interaksi Karena kita berada Di rumah itu Maka nanti Kalau Mbak Umi pulang kerja Balik ke rumah Ingat Balik ke rumah itu Balik Balik ke Balik ke Memainahnya Untuk memperagakan Memainah Dalam rumah tangga Kalau udah berumah tangga Banyak orang Pulang kerja Balik ke rumah dia Balik ke rumah Di tafsiri Rumah ya Rumah fisikal Kalau kita Kita tahu Kenemuan saya itu Balik ke rumah itu Balik ke kolbu Seperti kerisah Asabul kafi Asabul kafi itu Kan dikejar Raja Herodes itu Yang lalim itu Tujuh pemuda itu Lari kemana dia Kan ke gua Gua itu kan simbol Desjatinya Simbol kolbunya Jadi Begitu ada masalah Lari dia ke hati Lari dia ke pemainah Gerak jiwa pemainah Yang didominangkan Itu sudah ada di Al-Quran Masalah dulu Kapi itu Contoh Kalau orang kena event Dia lari ke kolbu Nah ditarikan Dia letak sabuk Gitu juga Tapi itu awal proses Begitu ya Nanti Itu progresnya begitu Nanti ujungnya Enggak lagi Kena masalah Dan enggak kena masalah Dia tetap Kembali Jadi sejatinya Tapi untuk mengenali Masalah itu kan Kita perlu Itu dirasakan ya Hanya cukup dirasakan Atau Perlu dikenali juga Kayak tadi kan Minum air ya Minum air Ketika minum kan Enggak berasa ya Maksudnya Enggak bisa mengungkapkan Tapi ketika udah lewat Oh ini manis Dan manis itu kan Kita enggak perlu mengenali Jadi artinya nanti Ketika kita minum lagi itu Kita cuma merasakan Kita enggak perlu mengenali lagi Atau Atau gimana gitu Iya kalau sudah Merasakan Sudah mengalami Sudah mengalami Sudah artinya Sudah 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 Ya sudah mengalami disitu Ya enggak perlu lagi Walaupun minum lagi nanti Itu ya Sudah mengalami kan Sudah mengalami Ya Enggak perlu lagi Harusnya kenal-kenal lagi Sudah mengalami kok itu Karena sudah dialami gitu ya Sudah ya mengalami Sudah itu aja Sudah sebatas itu Nikmati aja Yang penting-penting adalah Di balik yang mengalami Sudah siapa Itu loh Itu yang paling penting itu Sama orang juga Ini yang enak ya Yang dalam konteks ini Yang 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 positif ya Coba sakit hati Kita mengalami sakit hati Nah Kan saya lebih mendorong Untuk kepada Ke belakangnya kan Sakit hati itu kan Kalau kita bilang sakit hati Itu sudah kita mahkum kan Pe-lebelan ya Ya Oke Jadi Jangan di-level Rasa sakit hati itu saja Siapa ini Kan Dia hadir itu Dengan transfigurasi yang banyak Kan itu wajah yang banyak dia Nanti pada akhirnya Oh iya Enggak hadir Karena kalau kita ingat Kenangan Memori itu Dia akan membawa Ego itu akan mendorong Untuk membawa Peristiwa-peristiwa itu Munculkan nanti Labeling segala macam Makanya gerak-gerak pikiran ini Sama kesadaran itu Dipahami benar Cara kerjanya itu Nah kita kalau bisa Sudah paham kesadaran itu Bisa berbedakan nanti Mana yang ego Mana yang Yang bukan ego Itu yang paling penting itu Nanti pemahaman-pemahaman berikutnya Untuk memperluas saja Ya itu yang penting Rasa yang didapatnya Mbak Umi itu tadi Mau minum teh manis Atau patah hati itu Siapa sih Di balik rasa itu Yang mengetahui Jangan di Labeling sakit hatinya Karena memang Ulah pikiran itu Labeling itu yang luar biasa Latih kita untuk Tidak terikat Di situ lagi lah Untuk Mengikut dengan Ulah-ulah dia itu Ya itu Saya kira menjawab ya Mas Yaliah menitanya Saya ntar Sudah kelapaan Bentar aja Ya ya Terima kasih Oke mas Amin Terima kasih Bang Jani Terima kasih teman-teman Insya Allah kita bertemu Tentatif ya Entah Harap itu Atau nanti dikonfirmasi Tunggu aja di grup Terima kasih Kita berjumpa Sekan depan Insya Allah Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Terima kasih Terima kasih teman-teman